Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sam Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries di hari ini. Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhia Aries di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aries. Mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu. Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke disini kartu tarot sudah aku sapal. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries di hari ini. Fokus, konsentrasi teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama disini ada Ace of Swords teman-teman. Nah, kartu pedang muncul sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman Aries. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan memiliki sebuah arti tentang sebuah perjuangan pastinya. Perjuangan untuk apa? Di dalam hal apa? Tentu perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan besar. Untuk hidup lebih baik. Untuk hidup lebih sejahtera. Untuk hidup lebih mapan. Untuk tercapainya sebuah tujuan. Untuk tercapainya sebuah impian. Impian besar yang selama ini mungkin ya benar-benar kamu harapin banget bisa segera terjadi. Bisa segera termanifestasikan. Segera bisa dikabulkan oleh Tuhan. Doa-doa kamu teman-teman. Nah, apa yang terlihat pada kartu pertama ini aku rasa ini juga sudah cukup membuktikan banget. Tentang arti perjuangan yang gak bakal sia-sia. Selama ini aku akui mungkin perjalanan kehidupan kamu penuh dengan dinamika. Penuh dengan masalah konflik. Dan hal-hal yang cukup menyakitkan. Dan melakukan menakutkan teman-teman. Tetapi, segala sesuatunya akan berakhir di sini. Berakhir dengan apa? Hal-hal yang cukup indah. Karena di sini, aku melihat seperti ada sebuah pencapaian besar gitu loh teman-teman. Kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Tantangan. Kehidupan kamu yang mungkin selama ini menjadi sebuah penghalang. Seperti, ya, sebuah perisai. Untuk bisa sukses dan berhasil gitu teman-teman. Oke, kemudian. Pada kartu yang kedua di sini ada four of swords. Ataupun empat pedang. Nah, inilah yang aku maksud tentang sebuah perjuangan kamu selama ini. Yang memang gak mudah banget. Selain mungkin kamu harus mengalahkan sebuah rasa takut di dalam diri kamu. Kemudian, kamu harus mengalahkan orang-orang yang toksik. Orang-orang yang selalu saja berniat jahat buruk terhadap kehidupan kamu. Dapat aku-akui teman-teman. Banyak banget orang-orang yang mencoba untuk menghalangi kamu untuk sukses. Yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Gitu loh. Ya. Dan di sini, kalau aku lihat sebenarnya ya. Kamu memiliki sebuah kepegaan spiritualitas yang cukup baik. Selalu saja ada sebuah pesan-pesan batin yang tersampaikan. Tetapi, hanya saja di sini kamu sering banget untuk mengabaikannya. Sebenarnya, jika kamu lebih pegah terhadap pesan-pesan batin, pesan-pesan semesta tersebut. Di situlah kamu akan bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah apapun di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga. Di sini ada The Emperor, teman-teman. Nah. Hadirnya kartu ketiga ini. Ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aries. Apapun masalah, rintangan, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu selama ini. Coba deh. Kali ini kamu harus lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh hati kamu. Batin kamu, teman-teman. Bila perlu kamu selaraskan antara batin dan tingking. Agar apa? Ya, agar kamu selalu saja berpikir, bisa berpikir positif. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Di dalam menentukan sebuah pilihan. Di dalam kehidupan kamu. Kemudian, The Emperor ini juga menggambarkan tentang sebuah apa ya. Mungkin, kamu seharusnya sudah lebih matang banget lah. Seharusnya kamu lebih bijak banget. Lebih dewasa banget. Kenapa? Ya, karena selama ini sudah banyak banget masalah yang sudah kamu hadapi. Ya, seharusnya di sini kamu sudah lulus ujian. Di sini kamu sudah seharusnya sudah matang banget lah, teman-teman. Dan kamu seharusnya sudah menikmati hasil kerja keras kamu selama ini. Hidup lebih bahagia. Ya. Nah, dari apa yang terlihat pada kartu ketiga ini pula, teman-teman. Aku rasa memang, ini cukup nyata sih sebenarnya. Ya. Kamu akan merasakan sebuah kehidupan yang memang benar-benar lebih baik. Jauh lebih baik bahkan. Kemudian di sini ada Four of Cups. Empat cangkir. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya. Ini mengenai tentang sebuah apa ya, teman-teman. Mungkin kesempatan ya. Peluang. Begitu banyak datang banget ya. Begitu banyak yang mendekati kamu. Hanya saja terkadang kamu memang lebih selektif banget lah. Di dalam menentukan sebuah pilihan, teman-teman. Mungkin memang ada sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kamu nih. Ya, teman-teman. Mungkin juga kamu terlalu repot banget. Ya, nggak ada waktu kamu. Gitu loh. Ya, sehingga memang kamu di sini benar-benar memilih sesuatu hal yang benar-benar cocok untuk kamu ya. Di bidang kamu sendiri, teman-teman. Nah, pada intinya memang aku melihat dari keempat kartu ini. Sebuah perubahan ya, teman-teman. Sebuah perubahan. Adanya sebuah perjuangan akan mendatangkan. Adanya sebuah perubahan dan pencapaian yang cukup nyata. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman, Aries di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Nine of Cups. Wow. Sembilan cangkir ya, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai nerci pemuka. Terkait dengan kondisi keuangan. Terkait dengan kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Aries. Ini kartu istimewa banget loh. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Secara visualisasi sangat terlihat jelas di sini ya. Sebuah kondisi keuangan yang bernimpa banget. Kehidupan yang mapan, sejatera. Dan di sini seolah-olah kamu sedang menikmati. Masa-masa pencapaian kamu selama ini, kerja keras kamu selama ini yang nggak bakal sia-sia, gitu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Three of Wands, teman-teman. Tiga tongkat. Inilah waktunya bagi kamu untuk menentukan kehidupan kamu. Untuk menentukan masa depan kamu bagaimana. Dengan kamu sudah merasakan sebuah kondisi keuangan yang lancar. Yang terlimpah ruah. Tentukan sikapmu untuk ke depan. Satu contoh mungkin dengan kamu sudah mendapatkan uang yang banyak, sudah mendapatkan rezeki-rezeki yang cukup berlimpah. Ya apa? Tujuan kamu selama ini. Yang sempat tertunda ataupun belum tercapai. Mungkin kamu ingin membeli mobil kah, teman-teman? Berumah tangga kah? Menikah? Ingin membuat rumah, membeli rumah, teman-teman? Pokoknya hal-hal besar lain deh. Di situ. Ya. Pada intinya kamu harus terfokus terhadap sebuah tujuan. Jangan sampai kamu tergoda nih. Karena begitu banyak banget godaan-godaan yang hadir di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, godaan di sini yang maksudnya adalah mungkin sebuah kebutuhan-kebutuhan yang nggak terlalu penting. Nah, untuk saat ini ya usahain. Jangan terlalu mengikuti keinginan lah, teman-teman ya. Tetapi ikutilah sebuah tujuan inting kamu seperti itu ya. Oke, next. Pada kartu yang keempat, di sini ada Five of Wands. Nah, perjuangan belum berakhir, teman-teman. Kamu harus lebih berjuang banget untuk bisa hidup lebih mapan, hidup lebih sejahtera ya. Karena ya kehidupan kamu bukan untuk saat ini, tetapi untuk besok dan masa depan. Dan disinilah kamu benar-benar dituntut untuk lebih bekerja keras banget untuk ya masa depan kamu bisa lebih indah pastinya, teman-teman. Oke, next. Pada poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Aries yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada King of Cups, ataupun Raja Canggir. Nah, hadirnya ketua pertama ini sebagai energi pembuka, teman-teman. Terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Aries yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kehidupan rumah tangga yang kalau aku kata kasih cukup bahagia ya. Kenapa, teman-teman? Karena di sini, ya aku melihat lagi dan lagi ada sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian tentunya. Pasti dong ada sebuah kondisi keuangan yang lancar. Dan dari sebuah kondisi keuangan yang lancar, tentu ini akan mendatangkan, menghadirkan sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seperti itu. Kemudian pada kartu yang kedua. Nah, di sini ada Six of Cups. Nam Canggir, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan seperti bakal ada sebuah kejutan. Surprise nih yang bakal mungkin saja pasangan kamu berikan pada diri kamu ya. Nggak tahu deh surprise apa. Mungkin ya sesuatu hal yang selama ini kamu inginin banget, tetapi belum terwujud. Kenapa? Ya mungkin karena kemarin lagi banyak kebutuhan juga. Kemarin mungkin banyak masalah juga seperti itu. Dan dengan saat ini teman-teman, dengan kondisi keuangan kamu yang mulai stabil, mulai lancar. Aku rasa ya segala sesuatunya akan terjadi gitu loh. Akan terwujud gitu. Mengenai tentang sebuah surprise tadi. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Nah, hadirnya kartu ketiga ini sebagai ngeci penutup. Teman-teman, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen sih. Kalau aku lihat, hubungan rumah tangga kamu, kehidupan rumah tangga kamu sangat positif banget loh. Ya, kenapa? Karena hubungan rumah tangga kamu ini selalu terjaga gitu loh sebuah komitmennya. Ya, sehingga ya benar-benar dijauhin banget deh teman-teman dari masalah-masalah. Ya, mungkin ada masalah tetapi nggak terlalu besar. Biasa namanya juga hidup rumah tangga ya. Oke next, pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan. Asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Hyplestis. Sebagai ngeci pemugah terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aries yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah ketakutan sebenarnya. Tentang sebuah problem masalah. Dan kemudian ini juga kartu yang menggambarkan lagi dan lagi aku melihat. Sebenarnya untuk tingkat spiritualitas kamu cukup bagus teman-teman. Ya, tingkat kebatinan kamu cukup bagus. Kamu selalu pekah sebenarnya terhadap sebuah keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi. Yang bakal terjadi ataupun sesuatu hal yang terjadi. Dan bahkan kamu bisa mengetahui mana orang-orang yang berbohong dan mana orang-orang yang jujur. Seperti itu teman-teman, insting kamu cukup kuat di sini. Kemudian, kita kembali lagi terhadap sebuah masalah yang aku katakan sebelumnya di dalam kehidupan Asmara kamu. Kenapa? Karena kamu bersedih di sini teman-teman. Karena ya di sini, kartu kedua, Five of Pentacles, lima koin. Ini sebuah kartu yang menggambarkan bahwa hubungan kamu selalu saja diterpah dengan berbagai masalah teman-teman. Banyak banget ujiannya gitu loh. Ya, berat banget di saat sudah mungkin ingin segera berkomitmen. Kok ada saja pengalangnya? Apa itu? Ini sih kalau aku lihat masalah keondisi keuangan teman-teman. Ya, sehingga selama ini mungkin ya menghambat kamu lah untuk bisa hidup lebih apa ya. Lebih serius banget lah. Lebih serius ya untuk mungkin bertunangan hingga menikah. Tentu dong membutuhkan ini teman-teman ya uang. Karena ya mungkin masalah inilah yang membuat kamu sedih gitu loh. Ya, kalau untuk masalah kehidupan Asmara sih hubungan ya. Kalau aku lihat nggak ada masalah-masalah yang serius banget ya teman-teman. Ya, segala sesuatunya masih berjalan dengan lancar kalau masalah hubungan. Tetapi mungkin ya kamu harus lebih bersabar-sabar banget ya teman-teman. Jika memang permasalahnya saat ini ya bisa jadi pasangan kamu sedang berusaha berjuang banget untuk mengumpulkan uang modal. Ya, ataupun kamu yang sedang berusaha berjuang banget untuk mengumpulkan modal agar bisa menikahi pasangan kamu seperti itu. Ataupun mungkin memang saat ini hubungan kalian sedang terpisahkan oleh jarak dan waktu. Ya, bisa saja pasangan kamu mungkin sedang bekerja jauh teman-teman ya di berbeda daerah, kota ataupun negara gitu. Ya, sehingga ya menuntut kamu untuk lebih bersabar lah teman-teman untuk nantinya. Oke next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Arias yang saat ini sedang jomblo ya single mom dan single dead. Nah, pada kartu yang pertama disini ada Knight Open Talks teman-teman, Kesatria Coin. Kesatria Coin, kartu keberuntungan ya. Nah, ya kemudian tebuah kartu keberuntungan ini baik secara kondisi kehidupan sosial ataupun mengenai tentang jodoh dan pasangan hidup yang bakal segera datang teman-teman. Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan seseorang yang mungkin ya tepat bagi kamu lah pastinya teman-teman. Sesuai dengan harapan-harapan kamu selama ini. Kemudian pada kartu yang kedua disini ada Will of Fortune teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu keberuntungan ya. Lagi dan lagi keberuntungan. Kalau ini, kalau yang pertama keberuntungan aja dan yang kedua ini banjir keberuntungan. Artinya begitu banyak banget keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu terima. Nah, bisa jadi seseorang yang bakal datang hadir dalam kehidupan kamu. Sosok orang baru ini teman-teman. Ya, dia mungkin saja bakal bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin dia adalah cinta sejatimu. Mungkin dia adalah pasangan terakhir di dalam kehidupan kamu teman-teman. Ya, seperti itu. Ataupun mungkin terkait dengan kehidupan hal-hal yang lain. Ya, bisa jadi terkait dengan kondisi kehidupan sosial. Kehidupan keuangan, karir, pekerjaan, ataupun usaha dan lain-lain deh teman-teman. Pokoknya kehidupan kamu akan diterpah dengan berbagai keberuntungan. Dan pada kartu yang ketiga disini ada The Fool teman-teman. Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman. Aries yang sedang jomblo, yang sedang single. Disini aku semakin yakin teman-teman. Bahwa bakal ada sebuah tantangan kehidupan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jelas banget ya. Sebuah tantangan kehidupan baru disini bisa saja karena ya adanya orang baru teman-teman. Ya, sosok dari orang baru yang akan memberikan sebuah warna baru di dalam kehidupan kamu teman-teman. Oke. Next, pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Aries. Yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Dan pada kartu yang pertama, disini ada Five of Swords. Ataupun Lima Pedang. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman. Aries yang sedang PDKT, ataupun sedang dekat dengan seseorang. Ini adalah sebuah kartu yang menandakan, teman-teman, yang memiliki sebuah arti bahwa kamu harus berhati-hati banget. Kamu harus waspada banget nih. Terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Kenapa? Karena disini aku melihat ada sebuah potensi bahwa dia bakal mengecewakan kamu. Dia bakal mengkhianati kamu. Dia hanya ingin mempermainkan kamu. Ada sesuatu hal yang dia ingin ambil dari kamu. Itu yang aku lihat, teman-teman. Ya, meskipun memang tidak semua ya, teman-teman. Tetapi ya, ada baiknya kamu tetap waspada dan berhati-hati gitu loh. Jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Karena seseorang biasanya di saat ingin mendapatkan sesuatu itu ya selalu melakukan hal yang terbaik. Ya, teman-teman. Di saat sudah mendapatkan sesuatunya, apa yang diinginkan terkadang melupakan perjuangannya. Melupakan apa yang selama ini dia lakukan gitu loh. Ya, kenapa? Ya, di sini. Ya, terlihat banget lah, teman-teman. Dia hanya manis di depan, baik di depan. Tetapi di belakang kamu, dia bakal membuat kamu kecewa kembali. Kamu bakal dimanfaatin. Kenapa ya? Karena mereka tahu, mungkin dia tahu kehidupan kamu ini cocok banget. Jika dimanfaatin mungkin dari uang kamu lah. Ya, teman-teman. Ataupun mungkin, mohon maaf ya. Kamu hanya dijadikan sebagai pelabiasan doang. Seperti itu. Ya. Ataupun sebagai status doang. Ya. Maka penting bagi teman-teman Aries di sini untuk berhati-hati. Ya. Dan waspada. Ya, lebih baik nikmati prosesnya terlebih dahulu, teman-teman. Sambil kamu benar-benar lebih mengenal dia gitu loh. Lebih baik bersabar dan bahagia daripada terburu-buru pada akhirnya gagal dan berakhir dengan kecewa. Oke. Next, kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya, teman-teman. Dari teman-teman Aries tentunya 12 tanggal lahir. Yang pertama di sini ada tanggal 13 dan tanggal 4. Oke, next. Berikutnya di sini ada tanggal 31 dan tanggal 19, teman-teman. Kemudian di sini ada tanggal 6 dan tanggal 8. Kemudian di sini ada tanggal 5 dan tanggal 7. Wow, ini angka urut, teman-teman. 4, 5, 6, 7, 8. Angka yang sentik banget. Kemudian di sini ada tanggal 3. Nah, ada tanggal 3 lagi. Kemudian tanggal 14, teman-teman. 3, 4 ya. Angka urut terus nih. Dan yang terakhir. Di sini ada tanggal 11 dan tanggal 27. Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aries di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya. Salam Rahayu dan Assalamualaikum Wr. Wb. Wb.